Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kembali lagi bersama saya di channel Kecot Hardware dan kali ini saya kedatangan tamu handphone Samsung seri Samsung G530 atau nama tenarnya biasanya Samsung Grand Prime ya dengan keluhan layar sentuhnya pecah dan tutorial kali ini saya akan mencoba memberikan cara mengganti layar sentuh untuk Samsung Grand Prime ini oke simak terus tutorialnya untuk seri handphone ini kita tidak perlu menggantinya satu set dengan LCD karena layar sentuh dan LCD nya bisa dipisah dan bongkarnya swongkel saja ya karena sudah pecah ya kita mencari celah agar bisa masuk di selah-selahnya ada LCD dan touchscreen ya alatnya penyengkel ini bisa masuk ke bagian tengah-tengahnya jadi biar lebih mudah untuk melepas LCD dan layar sentuhnya yang sudah pecah dan kalau alatnya sudah bisa masuk ke tengah seperti ada pada video ini itu sangat mudah ya melepasnya jadi diusahakan harus alatnya sudah masuk ke bagian tengah-tengah LCD dan layar sentuh oke dan layar sentuhnya sudah terbongkar ya dan setelah layar sentuhnya terlepas atau terangkat lalu kita mencoba melepas LCD yang masih menempel di backdoor nya oke dan seperti itu untuk cara melepas LCD dan layar sentuh untuk Samsung Grand Prime oke langsung saja kita melepas untuk layar sentuhnya yang sudah pecah dan kita gantikan dengan layar sentuh yang baru dan ini untuk layar sentuhnya sudah saya belikan dan sebelum dipasang kita coba terlebih dahulu untuk layar sentuhnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dan coba kita hidupkan dulu handphonenya dan tunggu handphone ini loading sampai ke menu untuk mencoba layar sentuhnya yang baru dan handphone sudah bisa hidup kembali kita coba dan ternyata kok ada pinnya ya kita mencoba dengan panggilan darurat saja kita cek-cek tombolnya ya ada yang bermasalah atau tidak kita coba pencet tombol kembalinya juga karena ini ada pinnya jadi tidak bisa leluasa untuk pengecekan tapi saya rasa sudah tested ya kalau bisa semua oke langsung saja kita matikan kembali handphonenya dan layar sentuh siap untuk dipasang selamat menikmati dan sebelum layar sentuh dipasang dengan LCD-nya terlebih dahulu bersihkan dulu untuk LCD-nya biar biar tidak kotor karena disitu ada bekas-bekas lem ya yang merekat jadi kita harus dibersihkan biar tidak apa ya melentong-melentong apa-apa ya bahasa Indonesia nya biar tidak apa ya kelihatan cemong-cemong pokoknya itulah oke dan plastik untuk air sentuhnya kita lepaskan disitu sudah ada berkatnya jadi kita tidak perlu menambahkan lem ya tinggal dipasang saja oke tinggal digabung antara LCD dengan layar sentuhnya dan seperti itu caranya selamat menikmati 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 lancar jaya jadi nota mantap